Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang jamur dan bakteri penyebab penyakit tanaman Kelompok kami terdiri dari Riki Setiawan dengan NIM 201 Eksita Kusuma NIM 204 Isnaini Khairun Nisa NIM 222 Ilham Faiza NIM 239 Kuliatul Muhmi Rohanikaf NIM 243 Argakumala Rahmawati NIM 240 Aziz Dwiqa Alana NIM 245 Syarifuddin Farhan Al-Farizi NIM 231 Sebagai pembuka, kami akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu penyakit pada tanaman Penyakit pada tanaman merupakan penyimpangan dari sifat normal Yang menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasanya Penyakit pada tumbuhan disebabkan karena dua faktor Yaitu faktor abiotik dan biotik Faktor abiotik meliputi tanah, cuaca, perlakuan pertanian, dan limbah industri Sedangkan faktor biotik meliputi jamur, bakteri, virus, MLO atau mikroba like organism BLO, bakteria like organism, dan tumbuhan tingkat tinggi Nah, pada materi yang kali ini kita akan membahas tentang jamur dan bakteri Nah, jamur ini penyebab timbulnya penyakit ada berbagai macam Contohnya adalah jamur ascomikotes, jamur deuteromikotes, jamur basidiomikotes, dan sebagainya Bakteri juga dapat menimbulkan penyakit pada tanaman Seperti penyakit layu, busuk lunak, atau busuk basah, bercak pada daun, dan sebagainya Selanjutnya, saya Uliad Umumir Hanikaf akan menjelaskan tentang penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur Beberapa spesies jamur dapat menyebabkan penyakit tumbuhan sehingga disebut jamur patogenik Jamur patogenik menyebabkan penyakit pada tumbuhan melalui proses infeksi atau inokulum Sehingga masuknya jamur tersebut dapat melalui dua cara Yakni, membentuk organ khusus yang disebut hostorium untuk melukai maupun masuk secara alami seperti stomata dan melalui luka Proses jamur dalam menyerang tanaman Jamur akan mengeluarkan spora dan spora tersebut berkecambah dan membentuk tabung kecambah Sehingga, dari kecambah tersebut akan muncul hiva roncing yang akan melubangi bagian pada tanaman Sehingga, hiva tersebut dapat masuk dan membesar di dalam tubuh tanaman Nama saya Zizduika Alana, Nimbabat 5 Saya akan menjelaskan mengenai Pico Mikota Pico Mikota merupakan takson polifiletik dalam sistem taksonomi angler Kelas ini telah dihapuskan dengan sebagai gantinya terdapat beberapa kelas yang lain diantaranya Zico Mikota Citridium Mikota dan Hipocitridium Mikota Siri Pico Mikota yaitu biasa disebut juga sebagai Algal Fungi Dikarenakan habitatnya di dalam air Septa tidak bersekat Misaliumnya berjenis koenositik Dengan reproduksi aseksualnya menghasilkan zoospora dan aplanospora yang dihasilkan oleh sporangium Selanjutnya dari kelompok Asko Mikota Asko Mikota sendiri termasuk dalam jamur kelompok monofiletik Yang memiliki struktur reproduksi pelupa spora atau askospora terbentuk dalam struktur khusus yang disebut Ascus Beberapa kelompok jamur ini yang tergolong ke dalam fungi yang menyebabkan penyakit pada tanaman diantaranya Ceratocystic Fimbriata Yaitu penyebab penyakit kanker pada kakao, kopi, mangga, kelapa, dan karet Terus selanjutnya ada Glomerella singulata Dimana menjadi penyebab penyakit antraknose pada berbagai tanaman Dan yang terakhir ada Mycospirella perkeleii atau Mycospirella arachidis Yang menjadi penyebab penyakit percak daun kacang tanah Saya Ilham Faiza akan menjelaskan sedikit tentang spesies jamur yang menyerang tanaman Yang pertama adalah dari golongan Basidiomycotes Nah jamur Basidiomycotes ini menyebabkan penyakit pada tanaman yaitu Yang pertama ada Cortisium Salmonicolor atau Upasia Salmonicolor Penyebab penyakit upas pada banyak tanaman tahunan Yang kedua ada Exobasidium Vexans Yang menyebabkan penyakit cacar pada daun teh Hemileia Vastatrix yang menyebabkan penyakit karat pada daun kopi Yang ketiga ada Pusinia Sorgi Penyebab penyakit karat pada sorghum Dan yang terakhir nomor empat ada Rigidoporus Lignosus Atau Fomes Lignosus Penyebab penyakit akar putih pada tanaman tahunan Saya akan menjelaskan cara jamur menyerang tanaman Inokulum jamur akan masuk ke dalam jaringan tumbuhan Dengan cara melakukan penetrasi dengan berbagai cara Yaitu membentuk organ khusus yang disebut haustorium Berupa tabung kecambah atau hiva runcing Atau juga bisa melalui lubang alami Seperti luka, dana, dan stomata Nah jamur yang masuk ke dalam tumbuhan akan membentuk kolonisasi Sebelum kemudian membentuk organ perkembang biarkan untuk pemencaran Proses yang terdiri di atas tahap infeksi Kolonisasi dan pencaran ini disebut daur penyakit Selama daur penyakit ini Jaringan tumbuhan mengalami perubahan dan pada permukaan bagian jaringan Yang mengalami perubahan tersebut dapat tampak pertumbuhan jamur Perubahan yang tampak pada tumbuhan sebagai akibat dari terjadinya infeksi Disebut gejala penyakit atau disease symptoms Sedangkan pertumbuhan patogen yang tampak pada permukaan jaringan sakit Disebut tanda penyakit atau disease signs Pengenalan bila dan tanda penyakit diperlukan dalam melakukan diagnosis penyakit Perkenalkan, nama saya Exitacosma juliana nimbro 04 Akan menjelaskan tentang penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri Seperti yang kita ketahui, dalam penyakit tanaman dikenal segitiga penyakit Segitiga penyakit tersebut mempunyai tiga komponen Yaitu inang, lingkungan, dan patogen Bakteri ini termasuk dalam patogen Bakteri adalah organisme seluler yang bersel tunggal Tidak berklorofil Dan keberadaannya dapat ditemukan di tanah, di air, maupun di organisme lain Bakteri juga dapat ditemukan pada lingkungan yang ramah ataupun ekstrim Lalu bakteri ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit Seperti gejala penjolan, penyakit layu, penyakit hawar, busuk lunak, dan busuk keras, bercak, dan lain sebagainya Selanjutnya adalah sifat bakteri Yang pertama adalah bakteri masuk ke dalam tanaman melalui luka Luka tersebut terdapat di akar, daun, maupun di batang Selanjutnya adalah bagian tumbuhnya yang diserang bakteri akan meluarkan lendir Lendir tersebut akan meluarkan buah yang menusuk dan lengket bila disentuh Dan yang terakhir adalah Membaran dari satu bagian ke bagian lain pada tanaman dapat melalui air, serangga, ataupun manusia Baik setelah dijelaskan bagaimana itu sifat bakteri Mari bersama saya Syaifuddin Farhan Al-Fari Sinim 231 Masuk kepada slide bagaimana cara bakteri menyerang tanaman Perlu saya jelaskan sebelumnya Bahwa bakteri ini mempunyai kemampuan mereproduksi individu sel dalam jumlah sangat banyak Dengan waktu singkat sehingga menjadi penyebab penyakit yang mempunyai sifat merusak pada inang Penyebaran bakteri tidak melalui spora sehingga secara adaptif tidak dapat disebarkan melalui angin Akan tetapi bakteri patogenik mampu berpindah dengan perantara air Seperti bercikan maupun hujan Atau dapat berpindah melalui binatang Bahkan manusia itu sendiri Disini ada bahkan alur bagaimana cara bakteri menyerang tanaman Dimulai dari bakteri itu sendiri Keberadaan bakteri dapat berpindah melalui tiga perantara Dan tentunya menyerang melalui tiga perantara tersebut Yang pertama yaitu melalui vektor Melalui vektor ini akan melakukan infeksi inang dengan alat stilat atau alat penusuk Hal ini dapat kita jumpai pada jagung manis Dimana vektor bakteri tersebut adalah kumbang jagung Kemudian bakteri yang menyerang melalui luka Tentu hal ini sangat mudah bagi bakteri untuk melakukan infeksi pada tanaman tersebut Sebab luka ini biasanya disebabkan oleh nematoda atau serangga-serangga ham Sehingga dengan adanya luka tersebut Bakteri akan mudah mempengaruhi metabolisme dari tanaman tersebut Kemudian ada bakteri menyerang melalui lubang alami Melalui lubang alami ini Dapat kita ketahui bahwa Tanaman tersebut mempunyai stomata Maupun lentis sel Dimana bagian tersebut sangat rentan Menjadi celah bagi bakteri untuk menyerang tanaman Karena Di bagian tersebut Bakteri ini ketika sudah masuk Akan dapat berkembang biak dalam ruangan terse Sehingga tahu sendiri kan Bakteri akan berkembang Biak secara cepat Dalam waktu yang singkat Setelah mengetahui bagaimana cara bakteri menyerang tanaman Berikut ada beberapa gejala akibat dari bakteri yang akan dijelaskan oleh kawan saya Saya Arga Kumala NIM134180240 Akan menjelaskan tentang gejala penyakit pada tanaman Yang disebabkan oleh bakteri Yang pertama Gejala benjolan atau Gals Gejala ini disebabkan oleh Agrobacterium timunifacien Bakteri ini menyebabkan perubahan secara fisiologi pada jaringan tanaman Akan terdapat benjolan pada akar, batang, atau daun Karena pertumbuhan yang berlebihan atau abnormal Yang kedua Penyakit layu Disebabkan oleh bakteri Pesidomonas solanacearum Gejala awal serangan yaitu tanaman menjadi layu pada bagian tanaman muda Atau mengunungnya daun-daun tua Pada batang tanaman yang sakit akan membentuk lebih banyak akar adventif sampai setinggi bunga Jika batang, cabang, atau tangkai daun tanaman sakit dibelah Maka akan tampak berkas pembuluh dan empulurnya menjadi berwarna coklat Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Perkistiawan, LEM201 Gejala selenfluk Atau gejala lendir Nama bakteri yang menyebabkan gejala ini adalah Erwinia nimipresualis Bentuk gejala ditandai dengan jaringan kayu yang berwarna gelap seperti bekas terendam air Kemudian pada bagian luka akan mengeluarkan lendir yang terus menerus dan bersifat bau Gejala berca Nama bakteri yang menyerang adalah Pseudomonas katleiae Bakteri ini menyerang pada tanaman anggre Gejalanya yaitu terjadi berca Yang semula hanya berwarna kuning Kemudian menjadi coklat dan hitam Dan berca ini terjadi pada bucuk daun tanaman anggre Selanjutnya perkenalkan saya Isnenik Hormisa Nip 134 180 222 Kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala kurap atau skep Gejala kurap atau skep disebabkan oleh bakteri Streptomyces KBS Bakteri ini menyerang tanaman kentang Lalu tanaman yang terserang akan menunjukkan adanya bercak Yang lama-kelamaan berkembang menjadi kudik Untuk penyebaran jamur dan patogen sendiri Mereka memiliki banyak cara Antara lain bisa melalui angin Lalu melalui percikan dan aliran air hujan Bisa juga dengan hujan yang dihembus angin Serangga Banjir atau irigasi Benih yang terkontaminasi Serta bibit yang terinfeksi Selain itu hewan juga bisa menjadi vektor penyebaran jamur dan patogen Selain itu juga ada alat pertanian Alat pertanian ada bermacam-macam Seperti sepatu, traktor, gunting pemangkas, pisau, dan lain-lain Sekian presentasi dari kelompok 6 Yakni kelompok terakhir Apabila ada kesalahan maupun kekurangan Kami mohon maaf sebesar-besarnya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye everyone Stay safe ya Semangat untuk kita semua Selamat menikmati